jadi tujuan presentasi itu ada macam-macam ada yang memang tujuannya adalah untuk memotivasi jadi ada orang-orang yang memotivasi jadi ketika motivator seperti itu, dia akan presentasi nanti ketujuan untuk memotivasi atau tujuannya untuk menghibur jadi ada lagi tujuan presentasi untuk menginformasikan atau menganalisa, biasanya untuk kegiatan perkulian seperti ini itu adalah salah satu bentuk menginformasikan atau menganalisis, tapi untuk presentasi bisnis pun jadi presentasi bisnis seperti itu ini gudanya dia ada yang untuk menginformasikan atau menganalisis biasanya untuk ketika ini ya, apa namanya presentasi masalah introduction atau presentasi masalah pengenalan perusahaan seperti itu bisa jadi kemudian yang ketiga itu adalah mempersuasi atau kolaborasi mempersuasi atau membucuk ya atau kolaborasi itu presentasi ini jadi gunanya itu untuk apa? supaya biasanya untuk presentasi ini apa namanya tender-tender misalkan kita tahu kan tender-tender jadi ketika kita butuh apa ya tender seperti itu ya kayak partner seperti itu ya jadi kayak kita kita membucuk orang lain supaya ya orang lain itu mau bekerja sama dengan perusahaan kita seperti itu itu salah satu salah satu contoh untuk mempersuasi atau kolaborasi seperti itu selanjutnya ini ada analisis kalayak kita banyak ya kita kita tuh banyak mengenai analisis seperti itu jadi maksudnya tentang kalayak jadi kenapa kalayak itu penting gitu ya jadi karena kita memang sebagai bisnis seperti itu kita berhubungan dengan kalayak kalayak atau orang banyak atau masyarakat nah ini penting sekali bahwa kita harus melakukan analisis kalayak jadi ada empat aspek yang harus diperhatikan pertama ada berapa jadi gini analisis ini ini adalah gunanya untuk supaya kita tahu target seperti itu jadi kita harus mengetahui ketika kita presentasi seperti itu kita tuh sebenarnya harus tahu siapa yang menjadi target presentasi kita siapa yang menjadi audiens kita itu penting sekali apalagi ketika kita presentasi bisnis supaya apa sih sebenarnya untuk mengalami skala ya supaya ini teman apa namanya tetap sasaran bisa mengenai gitu jadi ketika kita sama ya jadi ini kalau tadi kan kalau tulisan itu tulisan yang ditulis dari hati akan sampai ke hati seperti itu nah ini kalau kita mengetahui target lawan bicara kita seperti itu sama ketika kita presentasi bisnis maka presentasi yang di presentasi yang dipresentasikan dari hati maksudnya dari hati kan karena kita tahu nih target kita akan sampai ke akan sampai ke hati seperti itu jadi memang heart to heart ya kemudian ini ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu adalah komposisi komposisi atau banyaknya seberapa yang jadi ada komposisi dan ukuran hal lain itu seperti apa kita harus tahu reaksi hal lain seperti apa kita juga harus tahu tingkat pemahaman kalayak seperti apa jadi kalayak itu jadi target ketika memang kita berpresentasi bisnis kepada misalkan orang-orang ibu rumah tangga dengan berpresentasi bisnis dengan misalkan para pengusaha seperti itu itu pasti beda pasti beda kan ini apa namanya bagaimana cara kita untuk presentasi nah itu terus kemudian ada juga tingkat pemahaman kalayak jadi apakah memang kalayak sudah tahu tentang permasalahan seperti itu terus kemudian yang ketiga itu ada hubungan kalayak jadi bagaimana kita menganalisis apakah target gitu ya apakah target kita itu orangnya termasuk orang yang terbuka atau orangnya kritis seperti itu jadi supaya 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 kita bisa ini ya kita bisa tahu jadi kita bisa membangun jadi kita supaya bisa mempersiapkan bagaimana kita harus bersebar secara baik seperti itu selanjutnya ini jadi selanjutnya ini ada yang kita harus bagaimana kita melakukan persiapan presentasi bagaimana kita melakukan persiapan gitu ya kemudian persiapan presentasi itu harus penting gitu ya jadi bagaimana kita harus siap gitu ya karena target kita sekarang ini kan target untuk presentasi bisnis misalkan adalah untuk mempengaruhi untuk mengajak kerjasama rekan bisnis lain seperti itu nah persiapan itu menjadi sangat penting supaya memang apa supaya intinya karena tujuan kita adalah supaya kita bisa mendapatkan proyek dengan misalkan partner bisnis kita tersebut jadi salah satu persiapan presentasi itu adalah mengembangkan gagasan utama jadi kita harus tahu tujuan gagasan utamanya seperti apa jadi setelah itu kita akan mengembangkan kemudian membuat kerangka ya ya jadi teman-teman bisa lihat di halaman 8.32 itu ada pengembangan gagasan utama seperti itu kemudian jadi dari gagasan utama sendiri itu kan dia menghubungkan di sini ya menghubungkan pokok bahasan dan tujuan seperti itu kita melihat di contohnya ini ada contohnya iklan denko yang disini ya denko menyehatkan anda seperti itu jadi ketika dia bilang seperti itu denko menyehatkan anda ini pengembangannya pengembangan dari gagasan utama jadi menunjukkan bahwa memang iklan ini adalah sebuah produk yang sangat bermanfaat untuk konsumen jadi denko itu sangat bermanfaat dan menyehatkan untuk konsumen seperti itu kemudian yang kedua kita harus membuat kerangka jadi kerangka itu harus disiapkan ya jadi setelah gagasan utama kemudian kita mulai menyusun kerangka misalkan ada bahasan ada tujuan ada target jadi target ada waktu jadi kita harus menyusun seperti itu call me siapa yang nge-call ini aja siapa siapa tadi yang nge-call mbak Ika apa siapa tadi call ya ini mbak Ana tolong minta tolong cm2 di call dah ya aku juga ikut gigit ya ya udah masih pakai masih pakai sabu pengamannya atau sudah pergi semua jadi lanjut ya kemudian yang paling penting lagi adalah kita mempersiapkan untuk medium presentasi jadi medium presentasi adalah media-media yang kita gunakan untuk presentasi handout jadi kita bisa presentasi itu ngomong aja atau kita bisa menggunakan hand out dapatkan tulis ada slide ada LCD projector seperti itu ini kita baru tahu sekarang bagaimana kita metode presentasi jadi ada banyak-banyak metode presentasi seperti itu teman-teman lebih milih mana memori membaca berbicara membaca cabutan atau berbicara mendedak ayo suka yang mana mbak Ana eh salah mbak Zieng ketik di mbak Zieng